Halo Cez, ketika Mikhail Tal bermain tidak begitu normal, seperti apa jadinya? Partai berikut ini dimainkan oleh Mikhail Tal vs Pukudruva Latvia 1955 berlangsung 41 langkah Seperti apa langkah-langkahnya, simak sampai selesai Mikhail Tal sebagai putih membuka dengan pion E4 Dan dijawab dengan C6, karokan defense Mikhail Tal disini mengeluarkan kuda ke C3 dan pion D5 Kuda ke F3, karokan defense variasi 2 kuda Dan hitam pengembangan gajah ke G4, mengepin kuda Pion A3 hitam langsung menukar gajah dengan kuda Menteri makan gajah Dan hitam mendorong pion E6 Ya, membentuk variasi piramida Oke, disini pion D4 Kuda ke F6 Gajah ke D3 Kembali pertukaran pion Kuda makan pion Yang kali ini adalah pertukaran kuda Menteri makan kuda Dan hitam kuda ke D7 Nah, pada posisi ini Putih pion C3 Putih pion C3 Kuda ke F6 mengancam menteri Dan menteri kembali ke E2 Selanjutnya Hitam menggerakkan menteri ke C7 Lalu gajah D2 Gajah ke D6 Pion C4 Dan selanjutnya Hitam mendorong pion H5 Nah, ya, kemungkinan besar Hitam akan memainkan manufroklif Untuk menyerang desa peraja Tal melakukan rokade Dan selanjutnya Hitam mengandu gajah Gajah menolak Benteng D8 Benteng D1 Dan hitam Menghindarkan raja Ke F8 Dari tekanan menteri Benteng ke E1 Dan selanjutnya Pion H4 Gajah ke C2 Hitam melakukan manufroklif Benteng H6 Putih melakukan hal sama Benteng D3 Menteri mundur Benteng F3 Kuda ke H5 Melindungi gajah Sekaligus mendekatkan diri Dari pertahanan putih Menteri ke E4 Menteri kembali ke C7 Ya, hitam Melakukan langkah tunggu Dan putih Langsung mendorong pion D5 Untuk membongkar Untuk membongkar di jalur tengah Pion makan Dan kembali pertukaran Pion makan Gajah skak Hitam menutupnya dengan gajah Dan selanjutnya Menteri makan pion Nah, hitam mungkin Menteri mungkin merenung Dan mengkalkulasi Langkah-langkah berikutnya Sehingga dia Menggerakkan kuda Ke F6 Menyerang Menteri Oke, tapi saya tahu Kalian mungkin berpikir Gajah makan gajah Kenapa tidak dipilih Ya, karena ini adalah Blunder kawan-kawan Yang mana setelahnya Benteng makan pion Skak Oke Disini Kalau Menteri Makan benteng Maka Menteri makan benteng Skak Ya, harus ditutup dengan Menteri Dan skak Nah, di langkah selanjutnya Tapi kita kembali Nah, bagaimana pada wasi ini Apabila Raja G8 Maka Benteng B7 Skak Tentu tidak makan Menteri Karena itu Blunder Oke, mau kemana selanjutnya Ya, semisal Ini adalah langkah terbaiknya Yaitu F8 Maka benteng makan benteng Skak Ya, Menteri makan benteng Menteri makan menteri Skak Oke Nah, pada wasi ini Tentu kalian yakin Bahwa putih Jauh lebih baik daripada hitam Ya, kawan-kawan Kenapa Hitam tidak makan gajah Nah, pada wasi ini Kuda ke F6 Menyerang menteri Dan menteri ke E5 Nah, pada wasi ini Hitam memutuskan untuk menteri makan gajah Gajah makan gajah Skak Ya, Raja ke G8 Kemudian gajah ke E7 Benteng D1 Benteng ditukar Menteri makan benteng Skak Raja ke H2 Dan Menteri ke A4 Benteng ke F4 Dan menteri Ke C6 Nah, langkah selanjutnya ini adalah Menteri Skak Raja ke H7 Dan gajah makan kuda Nah, pada wasi ini Langkah terbaiknya ya mungkin Benteng makan gajah Kawan-kawan Ya, mengikhlaskan Pionnya dimakan dengan benteng Skak Ya, mungkin ini masih Langkah terbaik Ya Tapi pada wasi ini Hitam menghancurkan struktur pionnya Dengan pion makan gajah Maka benteng G4 Ya, anjaman Skak Ini harus ditutup dengan benteng Dan benteng makan pion Skak Benteng menutup Dan benteng ditukar Skak Raja makan Menteri Skak Raja ke G6 Ya, menteri Kembali Skak Raja naik ke F5 Dan menteri makan pion Skak Hitam sebenarnya sudah kalah Dari jumlah pion Tapi hitam masih menginginkan menteri D6 Skak Setelah ditutup Menteri Ke D2 Ya, mengancam pion Lalu putih pion G4 Skak Tepat pada wasi ini Tepat pada wasi ini Ya Hitam menyerah Karena lawannya sangat menghormati Mikkel Tal Apapun langkahnya Endingnya pasti dia kalah Karena kalah jumlah pion Meskipun Di kelas kita Sebenarnya ini masih agak rumit Kawan-kawan Oke Mungkin itu saja Permainannya Saat Mikkel Tal Bermain dengan Tidak normal Oke jas Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton